Tim dokter memastikan pelaksanaan operasi pemisahan bayi kembar dempet perut yang bernama Adam dan Malik asal Kabupaten Tapanuli Utara di rumah sakit Haji Adam Malik Medan akan dilakukan pada tanggal 23 Juli mendatang. Pelaksanaan operasi diputuskan setelah dilakukan observasi secara menyeluruh terkait kondisi kesehatan bayi, organ dalam, dan pengamatan pembuluh darah bayi hingga dianggap siap untuk menjalani operasi. Guslihan Dasa Cipta, Ketua Tim Dokter menjelaskan dalam proses operasi ini akan melibatkan banyak dokter yang memiliki spesialisasi tersendiri seperti dokter anak, dokter bedah, anestesi, syaraf, dan lainnya. Untuk pelaksanaan pembukaan operasi yang pertama adalah dokter bedah plastik, kemudian dilanjutkan oleh dokter bedah anak yang kemudian dilakukan pemeriksaan organ bagian dalam untuk melihat bagian organ yang menempel. Yang dihaukirkan tadi awalnya adalah pembuluh darah. Ada pembuluh darah yang menyeberang, tapi ternyata pada waktu sudah dilakukan pemeriksaan, ternyata pembuluh darah itu tidaklah pembuluh darah utama yang mensuplai kepada salah satunya. Jadi pembuluh darah itu bisa dilakukan dipisah tanpa mengalami gangguan apa-apa pada salah satu bayi. Dari hasil pemeriksaan alat medis, diketahui bahwa kedua organ hati bayi kembar ini hanya menempel, bukan menyatu, sehingga dapat dipisahkan. Begitu juga ada dugaan awalnya ditemukan pembuluh darah yang menyatu. Setelah diperiksa secara teliti, aliran pembuluh darah tersebut hanya menyeberang dan bukan pembuluh darah utama, sehingga dapat dipisah dan tidak akan mempengaruhi kondisi kedua bayi. Sebelumnya bayi kembar asal Tapanuli Utara Adam dan Malik dilahirkan di RSUD FL Tobing Sibolga tanggal 22 November 2018. Karena keterbatasan peralatan medis, bayi kembar tersebut dirujuk ke RSUP Haji Adam Malik Medan. Saat ini sudah menjalani perawatan selama 7 bulan di RSUP Haji Adam Malik dan siap untuk dioperasi pisah.